Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya kalau di padang tadi kericuan akibat aksi balap liar, nah ini juga ada kericuan yang disebabkan ini katanya aksi penolakan aktivitas tambang, Fadik, dan juga pemirsa. Ya ini terjadi di Sulawesi Utara ya, Yolof, dan warga yang mengaku ahli waris terlibat saling dorong dengan polisi yang mengamankan lokasi tambang. Inilah detik-detik saat salah satu ahli waris diamankan polisi karena menerobos garis polisi dan barikade di lokasi pertambangan milik perusahaan Meres Soputan Mining atau MSM. Sejumlah warga yang merupakan ahli waris berusaha menahan polisi dan meminta petugas melepaskan kerabatnya. Mereka memohon agar polisi tidak berpihak pada pemilik tambang. Kericuhan meredah saat para ahli waris meminta tim kuasa hukum untuk bernegosiasi. Akhirnya tidak ada perlawanan di sini. Ya kayak kita masuk berdasarkan alas hak yang ada dan kita masuk berdasarkan aturan hukum yang ada. Bahwa saya mau katakan bahwa ahli waris dengan tim pahami N4L masuk di sini bukan sebagai pencuri, tapi demi menegakkan keadilan yang berkaitan dengan masalah hak kepemilikan tanah yang ada di Pindu Sumpulan ini. Sengketa lahan tambang antara ahli waris dan perusahaan tambang masih bergulir di pengadilan negeri Bitung. Namun alih-alih menanti putusan perusahaan tambang tetap menjalankan aktivitas produksi. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!